Yang membedakan untuk lebar 6 dan lebar 7 Nah di lebar 6 ini Kamar utamanya ada di bawah guys Jadi buat kalian yang butuh kamar utamanya ada di bawah Ini dia rumahnya Halo guys selamat pagi semuanya Nah ini kita masih di Citra Garden Serpong Karena kita mau kasih lihat kalian Mau kasih tau kalian rumahnya yang lagi di launching Sekeren apa rumahnya, sebagus apa, secantik apa rumahnya Nanti kita masuk ke dalam kita review rumahnya Guys kalian yang belum dat Citra Garden Serpong Sempetin waktu buat dateng ke Citra Garden Serpong Karena apa nih kalian lihat sendiri guys Waduh yang lihat rumahnya banyak banget guys Gak putus-putus dari kemarin Karena apa rumah di Citra Garden Serpong ini Sampai kehabisan unit Unitnya gak cukup untuk melayani pembelian orang-orang yang mau beli sini Tuh kalian lihat sendiri guys Itu kantor marketing galeri Yang dateng buset Mobilnya aja yang parkir udah sampe penuh banget guys Jadi buat kalian yang mau beli rumah yang masih nyaman Dekat dengan fasilitas dan pastinya juga deket dengan transportasi Buruan kalian daftarin Pembelian unit rumah kalian di Citra Garden Serpong Karena apa rumahnya buktikan sendiri Harganya masih sangat oke banget Yuk kita masuk ke dalam sekarang Dan jangan lupa ada nomor yang bisa kalian hubungin Untuk pendaftarin di Citra Garden Serpong ya Kita masuk ke dalam Yuk kita masuk ke rumahnya ukuran 6x15 Rumah dua lantai ini sangat manis banget Oke kita tutup dulu biar tetap sejuk di dalam rumah contohnya Ini dia guys rumahnya yang tipe 6x15 tuh Kita muter-muter ya Ikutin videonya sampe akhir Biar kalian bisa tau detail-detail dari rumahnya Begitu masuk Ini ada untuk ruang nonton TV Ada juga untuk area ruang makannya Dan juga ini tuh ada powder room Kalau di tipe 6x15 ini Kamar mandi bawahnya powder room Dan gak ketinggalan masih ada area gudangnya Dan ini dia Untuk di tipe 6x15 ini Ini area dapurnya Dan kita mau lihat ke area belakangnya Sisa tanahnya masih gede banget gak sih Wah Ini sisa tanahnya nih guys Tuh Kalian mau bikin Tempat untuk cuci-cuci Ya Untuk mau bikin ruang serika Bahkan kalian mau bikin dapur kotor pun Masih sangat oke banget Karena Mencisakan tanah ini masih sangat besar Gimana nanti kalian Ngedesainnya ini ya Oke Rumahnya sangat oke banget Tipe 6 juga oke Tipe 7 ini juga luar biasa Kita masuk ke dalam guys Yang membedakan untuk lebar 6 dan lebar 7 Nah di lebar 6 ini Kamar utamanya ada di bawah guys Jadi buat kalian yang butuh kamar utamanya ada di bawah Ini dia rumahnya Rumahnya masih sangat murah dan sangat oke Ini kamar utamanya ada di bawah Tuh guys Ini ranjangnya ditaruh yang besar nih Pakai yang king ukurannya Sudah pakai yang king aja Kalau kita lihat Masih ada menyisakan space Tuh ya Masih ada menyisakan space Di sini Jadi kalau kalian mau bikin lemari Kalian butuh jauh lebih besar lagi Masih sangat memungkinkan untuk bikin Lemari lebih besar dari ini Bahkan kalian bisa bikin lemarinya nge-letter L Oke karena ini kamar utama Pastinya ada kamar mandi dalamnya Kita mau kasih lihat juga untuk kamar mandi dalamnya Ini dia kamar mandi dalamnya tuh Nah ini ruang Showernya Untuk ukurannya juga oke Nggak sempit Dan kita muter sedikit Ini area klosetnya Tuh area klosetnya aja enak Buat duduk Nggak mentok kanan mentok kiri Sangat oke Dan juga pastinya ada wastafelnya Oke Kita udah lihat Untuk muter-muter di lantai satu Sekarang kita mau lihat Lantai duanya Seperti apa Yuk kita naik ke atas Oke kita udah sampai Di lantai duanya Kita mau lihat kamar-kamarnya Seperti apa Dan ada satu kamar mandi pastinya Untuk meng-cover dua kamar ini Kita lihat dulu kamar anak yang pertamanya Yuk kita lihat Nah ini guys Citra ini kalau bikin rumah Lagi keren banget ya Ini rumahnya Kalau kita peratein Ini kamar-kamar di atasnya Banyak kamar yang high ceiling Seperti ini Jadi kamarnya terasa gede banget Memang selain ukurannya juga Sangat oke Dibantu dengan high ceiling seperti ini Wah enak banget Kamarnya terasa lega Untuk seperti biasa Ini Bisa masuk ke lemar yang besar Dan bisa masuk ke ranjang yang besar Dan juga Banyak jendelanya Untuk area Pencahayaan Udah pasti sangat oke Ya Kita mau lihat sekarang Kamar keduanya Sebelum Kita lihat kamar mandi Yang meng-cover dua kamar anak ini Nah ini dia Memang ceilingnya semua tinggi-tinggi Kamar anak yang kedua Ukurannya lebih kecil Dari kamar yang pertama tadi Tapi Ukuran kecil aja Ini kalian masih bisa masukin Ranjang single yang besar Dan juga pastinya High ceiling Nah ini kamar anaknya tuh Lemarinya aja gede banget Oke Yuk kita lihat kamar mandinya Untuk meng-cover Satu Eh satu Dua kamar anak yang ada di atas Nah Ini dia Kamar mandinya Kamar mandinya juga Sama presisinya Sama besarnya Dengan yang di bawah Area Washtafel Area closet Dan juga Area mandinya Untuk showernya Sangat oke Untuk corak Lantai Dan dindingnya pun Sama seperti toilet di bawah Sudah ada perbedaan corak Antara dinding dan Lantainya Untuk HT nya Oke guys Kita udah keliling-keliling Lantai satu Dan lantai duanya Di ukuran 6x15 ini Gimana menurut kalian? Rumahnya masih sangat oke banget kan? Kalau kalian Lihat di video Masih kurang jelas Kalian bisa janjian dengan Dodi Untuk lihat rumah contohnya langsung Nanti kita janjian Kita langsung lihat rumah contohnya Hubungin nomor yang ada di layar ini Untuk Pendaftaran Pembelian unit rumahnya Dan Untuk Janjian Lihat rumah contohnya Sampai disini Video Citra Garden Serpong kita Yang 6x15 Sampai jumpa di video-video yang lainnya Dan Tetap semangat pastinya Citra Garden Serpong Rumah yang lagi Sangat luar biasa penjualannya Karena apa? Banyak diminati Dekat dengan fasilitas umum Dekat dengan mal Dekat juga Dengan pasar modern Buktikan sendiri harganya Disini harganya Masih luar biasa murahnya Jangan nanti tunggu keburu Naik harganya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video Terima kasih telah menonton!